Intro Presiden Jokowi Dodo merasa jengkel akan kinerja para jejaran yang tak menunjukkan progres signifikan Kekecewaan Jokowi ini ditunjukkan dalam unggahan Biro Pers Media Informasi Sekretariat Presiden melalui tayangan Youtubenya dalam rapat paripurna 28 Juni 2020 Dalam arahannya Jokowi akan meresuffle kabinet bahkan bukan tidak mungkin membubarkan lembaga karena dinilai apa yang dikerjakan masih biasa saja Saat ini Jokowi ingin kinerja jejarannya harus ekstra luar biasa di tengah situasi yang belum normal sepenuhnya Semua elemen memiliki perasaan yang sama yakni bekerja dalam kondisi krisis Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja Saya jengkelnya di situ Ini apa enggak punya perasaan Suasanya krisis Yang kedua saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya Karena uang beredar akan semakin banyak konsumsi masyarakat nanti akan naik Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat Kalau perlu perpres saya keluarkan perpresnya Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh Bidang kesehatan Itu dianggarkan 75 triliun 75 triliun Baru keluar 1,53 persen coba Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua Segera itu dikeluarkan Dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran Sehingga men-trigger ekonomi Pembayaran tunjangan untuk dokter Untuk dokter spesialis Untuk tenaga medis Segera keluarkan Belanja-belanja untuk peralatan Segera keluarkan Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu Saya harus ngomong apa adanya Enggak ada progres Yang signifikan enggak ada Kalau mau minta perpu lagi Saya buatin perpu Kalau sudah ada belum cukup Asal untuk rakyat Asal untuk negara Saya pertaruhkan reputasi politik saya Sekali lagi tolong Ini betul-betul dirasakan kita semuanya Jangan sampai ada hal yang justru Mengganggu Sekali lagi Langkah-langkah Extraordinary ini Betul-betul Harus kita lakukan Dan saya membuka Yang namanya langkah Entah langkah-langkah politik Entah langkah-langkah Ke pemerintahan akan saya buka Langkah apapun Yang extraordinary akan saya melakukan Untuk 267 juta rakyat kita Untuk negara Bisa saja Membubarkan lembaga Bisa saja reshuffle Sudah kepikiran kemana-mana saya Entah buat perpu yang lebih Penting lagi Kalau memang diperlukan Terima kasih kerana menonton!